Thanks for joining Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Kepemimpinan Topik ketiga dari 50 topik Kepemimpinan, Manajemen, dan Administrasi Bagian kedua Konsep administrasi dan administrator masuk ke Indonesia lebih dulu daripada konsep manajemen dan manajer. Konsep administrasi masuk ke Indonesia dibawa oleh pemerintah penjajahan Belanda. Sedangkan istilah manajemen dan manajer masuk ke Indonesia tahun 1950-an dibawa oleh orang Indonesia yang belajar di Amerika Serikat dan literatur yang masuk ke Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, orang yang memimpin perusahaan dan pelabuhan disebut administrator, bahasa Belanda, untuk menyebut administrator. Dewasa ini, konsep administrasi dan administrator masih dipakai terutama oleh lembaga-lembaga pemerintah. Ada unit pemerintah Indonesia yang bernama Lembaga Administrasi Negara. Pemimpin pelabuhan masih disebut administrator pelabuhan, bukan manajer pelabuhan. Di Amerika Serikat istilah administrasi dipakai baik oleh lembaga pemerintah maupun oleh lembaga bisnis. Pemerintah Amerika Serikat disebut sebagai administrasi bukan pemerintah. Misalnya, Clinton Administration dan Reagen Administration. Di lembaga pendidikan tinggi juga dipakai dalam gelar akademik. Misalnya, gelar tamatan Universitas Amerika Serikat Master of Business Administration. Mbah, Doctor of Business Administration, DBA, Master of Public Administration, MPA, dan Doctor of Public Administration, DPA. Wajo Sumijo mendefinisikan administrasi sebagai proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pencapaian tujuan tersebut, sarana utama administrasi adalah manajemen. Mengenai cakupan istilah administrasi dan manajemen, para pakar memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian pakar berpendapat bahwa istilah administrasi mempunyai cakupan yang lebih luas daripada manajemen. Administrasi merupakan aktivitas menentukan kebijakan, sedangkan manajemen merupakan aktivitas melaksanakan kebijakan. Akan tetapi jika dilihat dari praktiknya, manajemen sama dengan administrasi. Dengan demikian, antara kepemimpinan, manajemen, dan administrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan yang erat ini terjadi karena ketiga-tiganya merupakan suatu proses, melibatkan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam setiap kegiatan organisasi pada tingkat dan jenis apapun, peranan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan akan sering terkait di dalamnya. Oleh karena kaitan yang erat ini, sekali lagi kami tekankan di sini bahwa ada kalanya orang sulit membeda-bedakan antara administrasi, manajemen, dan kepemimpinan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa manajemen pada hakikat adalah ilmu pengambilan keputusan. Manajemen adalah pemecahan masalah, dan seperti diketahui pemecahan masalah dan pengambilan keputusan merupakan fungsi penting kepemimpinan. Di samping itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ilmu manajemen adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya melalui kerjasama dengan orang lain. Manajemen merupakan sarana utama administrasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan manajemen pada hakikat merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh para manajer untuk mengerahkan, menggerahkan, dan mengarahkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Itulah sebabnya, orang mengatakan, manajemen adalah inti daripada administrasi. Dalam administrasi sebagai proses kerjasama antara dua orang atau lebih di dalamnya, selalu terdapat unsur-unsur penting, yaitu satu. Adanya sekelompok orang yang saling memerlukan dan bekerja sama, dua. Adanya tujuan yang telah ditetapkan, tiga. Adanya penunjukan atau pembagian tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, empat. Tersedianya sumber daya yang meliputi, manusia, dana, sarana, peraturan, dan waktu. Unsur-unsur penting tersebut hanya bisa berfungsi dengan efisien dan efektif, apabila digerakkan melalui sarana tertentu. Dan sarana tersebut adalah administrasi, manajemen, dan kepemimpinan. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan sosial timbul berbagai macam organisasi, tetapi ada tiga gejala penting yang perlu dimiliki oleh setiap organisasi apapun seperti berikut. Satu, setiap organisasi harus mempunyai tujuan, sebab tanpa ada tujuan, tidak ada alasan organisasi itu perlu dibentuk. Dua, untuk mencapai tujuan maka setiap organisasi apapun perlu menyusun dan memiliki suatu program, dan menentukan metode bagaimana program itu dapat diselesaikan. Tanpa ada ide tentang apa yang harus dikerjakan, tidak akan ada organisasi yang efektif. Tiga, setiap organisasi akan memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai tujuan. Dan secara umum setiap pemimpin dalam organisasi apapun, mempunyai tanggung jawab pokok, yaitu membantu anggota-anggota yang lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga unsur pokok yang menandai setiap kehidupan organisasi sebagaimana dikemukakan di atas, memperlihatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya peranan pemimpin, manajemen di dalam eksistensi suatu organisasi. Itulah sebabnya, timbul pendapat yang mengatakan berikut. 1. Manajemen adalah inti dari administrasi 2. Kepemimpinan adalah inti dari manajemen 3. Pengambilan keputusan adalah inti dari kepemimpinan 4. Manajemen pada hakikat adalah ilmu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan Menurut Daledemekonkei perbedaan konsep administrator, manager, dan pemimpin antara lain, memberi imbalan Menurut administrator, imbalan diberikan berdasarkan kebijakan organisasi Sedangkan menurut manager, kerja lebih keras mendapatkan imbalan lebih besar Dan menurut pemimpin, imbalan besar berdasarkan hasil kerja Dasar pengambilan keputusan Menurut administrator, keputusan dibuat berdasarkan kebijakan dan prosedur yang ada Sedangkan menurut manager, berpegang teguh pada kebijakan penyimpangan hanya jika dapat dipertanggungjawabkan Dan menurut pemimpin, keadaan khusus memerlukan keputusan yang berbeda Kreativitas, inovasi, menurut administrator, perubahan merupakan ancaman Sedangkan menurut manager, perubahan melalui perencanaan Dan menurut pemimpin, perbaikan berasal dari perubahan Efisiensi, efektivitas, menurut administrator, meliputi rincian mendalam Sedangkan menurut manager, melakukan sesuatu dengan benar Dan menurut pemimpin, melakukan sesuatu yang benar Pemikiran kerangka waktu, menurut administrator, jangka pendek bulan ke bulan, tahun ke tahun Sedangkan menurut manager, jangka menengah 2-4 tahun Dan menurut pemimpin, strategi 5-10 tahun Perubahan, menurut administrator, mempertahankan status quo Sedangkan menurut manager, perubahan dilakukan jika terjadi masalah besar atau jika ada tekanan Dan menurut pemimpin, perubahan didorong secara terus-menerus Konflik, menurut administrator, hindarkan konflik dengan biaya apa saja Sedangkan menurut manager, diselesaikan jika konflik jadi membesar Dan menurut pemimpin, memahami konflik akan terjadi Menyelesaikannya untuk perubahan Loyalitas bawahan, menurut administrator, kepada kebijakan Sedangkan menurut manager, campuran antara kepada kebijakan dan manager Dan menurut pemimpin, kepada pemimpin Pengambilan risiko, menurut administrator, hindarkan dengan biaya apapun Sedangkan menurut manager, manajemeni risiko agar minimal Dan menurut pemimpin, mendorong pengambilan risiko terencana Pendekatan kepada problem, menurut administrator, hindari seperti penyakit Sedangkan menurut manager, reaktif pecahkan ketika muncul Dan menurut pemimpin, proaktif problem normal bagian dari pekerjaan Dasar loyalitas, menurut administrator, dituntut Sedangkan menurut manager, diperoleh Dan menurut pemimpin, diberikan bawahan dengan sukarela Delegasi, menurut administrator, mempunyai wawenang terbatas Sehingga terjadi delegasi terbatas Sedangkan menurut manager, mendelegasikan wawenang sesuai dengan tanggung jawab Dan menurut pemimpin, mendelegasikan sepenuhnya dengan kontrol minimal Pengontrolan, menurut administrator, ekstensif sering eksesif Sedangkan menurut manager, ketat berdasarkan delegasi kekuasaan Dan menurut pemimpin, minimal yang diperlukan untuk mengontrol Komunikasi, menurut administrator, dari atas ke bawah dan internal Sedangkan menurut manager, berdasarkan metode yang ditentukan Dan menurut pemimpin, mengembangkan komunikasi dua arah dan komunikasi eksternal Tekanan organisasi, menurut administrator, kaku sesuai dengan ketentuan Sedangkan menurut manager, menekankan pada organisasi formal Dan menurut pemimpin, menekankan pada organisasi informal Pada sisi lain, Zalesnik menyatakan perbedaan utama antara pemimpin dengan manager Adalah bahwa pemimpin merupakan orang yang memberikan inspirasi visi Dan menekankan pada aspek substansi Sedangkan manager merupakan perencana dengan penekanan pada proses Warren Bennis memberikan perbedaan-perbedaan manager dan pemimpin Secara lebih rincin sebagaimana seperti berikut Manager itu, administrator, mempertanyakan bagaimana dan kapan Fokus pada sistem, mengerjakan sesuatu dengan baik Memperbaiki, mengandalkan pada pengawasan Perspektif jangka pendek, menerima status quo Pandangan ke bawah, meniru, menjadi prajurit yang baik Fotokopi, dapat digandakan Sedang pemimpin itu, inovator Apa dan mengapa, fokus pada orang Mengerjakan hal yang baik, membangun, menaruh kepercayaan Perspektif jangka panjang, mencari tantangan status quo Pandangan ke horizon, yang memulai Memiliki orang lain, asli Bertitik tolak dari pendapat bahwa kepemimpinan adalah inti daripada manajemen Dan manajemen adalah inti dari administrasi Maka keterkaitan antara kepemimpinan, manajemen, dan administrasi Serta berbagai unsur administrasi yang lain ke dalam suatu proses kegiatan usaha bersama Akhirnya suatu kesimpulan yang dapat diungkap dari urayan di atas Ialah bahwa dalam suatu proses yang didalamnya melibatkan kegiatan usaha bersama Antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Baik administrasi, manajemen maupun kepemimpinan Ketiga-tiganya akan saling berkaitan Itulah materi topik ketiga tutorial kepemimpinan Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia Ratusan video tutorial S1 ilmu hukum, S1 ilmu pemerintahan, S1 ilmu komunikasi, S1 ilmu manajemen, S1 ilmu administrasi, dan lainnya disajikan Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika tidak langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!